Intro Halo semua, hari ini saya dapat kesempatan luar biasa ini dari IKTP UNP dimana kita gak nyangka ternyata antusias dari teman-teman ini luar biasa banget audiens hari ini kita gak nyangka kita pikir awalnya ini isinya cuma teman-teman dari teknik pertambangan UNP, dari alumni pertambangan, ternyata banyak praktisi tambang yang ikut join di acara ini gitu loh, kemudian ada bapak-bapak, ibu-ibu dosen dari UNP juga kemudian ada teman-teman dari berbagai industri dan instasi terkait sampai saking membeludaknya register saya dapat info kalau register sampai dibuka dua kali cuma gara-gara pengen dengerin isu mengenai mamak tambang gitu loh, bukan mamak Korea loh ini mamak tambang saya bukan orang yang punya background pengajar, jadi sesi ini kita akan provide lebih santai aja yang pertama mungkin materi ini saya peruntukkan khusus untuk teman-teman yang bekerja, yang berkarya di berbagai bidang dan sebagai perempuan mengalami hambatan pasti dari lingkungan kita dan sebagai perempuan sekedar membuat pilihan aja kita udah melantang gitu loh mereka kadang menganggap rendah diri gitu loh dibandingkan dengan lingkungannya dia tidak heran karena penelitian mengatakan kalau sukses itu berkolaborasi dengan laki-laki sedangkan kalau perempuan sukses konsekuensinya adalah negatif menjadi sukses dan disukai bukan hal yang biasa buat perempuan tahu perempuan ya adalah seperti yang disampaikan Intan tadi gitu loh ya perempuan kembali ke dapur ya tidak ada yang lebih tahu mengenai perempuan selain kita sendiri perempuan itu sendiri gitu loh mereka nggak bisa menilai diri sendiri nggak bakal berhak menilai orang lain apalagi menghakimi sesama perempuan kalau kita ngomongin pekerja tambang perempuan itu adalah perempuan yang punya ruang terbatas yang didominasi oleh kaum pria jadi kalau saya mengutip dari wanita legend Indonesia mungkin udah pada tahu Matan Ajwa tahu ya dia itu ada satu artikel yang menjelaskan bahwa 54% perundung di tempat kerja itu adalah perempuan 90%nya mereka memilih perempuan sebagai korban korban bully loh ngeri loh emak-emak sekarang ini kan nah padahal menjadi positif bukan berarti kita lemah kita memperkenalkan pemimpin perempuan di depan umum perkenalkanlah mereka dengan keahlian dan skillnya bukan memperkenalkan mereka dengan pujian penampilannya outlooknya karena perempuan bukan objek untuk itu mari kita menunjukkan empati terhadap perempuan dan sesama perempuan kita lanjut sekarang ke materinya kita ngomongin soal woman leadership woman leadership leadership itu arti katanya kan jiwa kepemimpinan gak ada ngomongin maskulin gak ada ngomongin gender artinya leadership itu gak harus laki-laki dan gak harus maskulin leadership itu lebih kepersonal kepersonal dan perempuan punya dua kemampuan unik yang pertama mereka bisa menyeimbangkan antara soft empathy dan sorry ini malah gak kelihatan soft empathy dan hard action kalau kita lihat di industri tambang perempuan-perempuan yang bekerja di tambang di Asia itu nilainya masih kecil masih 10% sedangkan di Amerika Latin sudah mulai banyak nih ada 10-20% apalagi Afrika mereka bisa mencapai 40-50% dari jumlah tenaga kerjanya adalah perempuan kalau kita lihat dari pencari pekerjaan di pertambangan kalau di Afrika sebagai contoh mereka kerja di tambang karena didorong kemiskinan sedangkan di Zambia dan Indonesia perempuan bekerja di tambang itu sebagai operator bahkan ada yang menjadi pemilik tambang kalau di Kenya kita lihat wanita dipercaya dari beberapa generasi karena mereka dianggap berperlaku lebih jujur dibanding pria kalau kita lihat dari global kalau kita lihat dari global jumlah pekerja di seluruh dunia 24%nya itu bekerja di tambang di kuari di underground dan di perairan lanjut ya kita ke next slide sudah kelihatan? oke nah perempuan-perempuan yang bekerja di tambang itu posisinya apa aja sih? jadi ternyata dari data yang ada orang yang bekerja full time atau permanen 9%nya itu perempuan 30% dari perempuan yang bekerja di tambang itu menjadi operator heavy equipment alat berat dan ada juga yang menjadi driver 24% dari mereka bekerja sebagai tenaga profesional kemudian 20% dari mereka bekerja di posisi administratif terus yang untuk board director atau executive management less than 1% artinya nilainya masih kecil banget gitu loh kalau kita lihat dari sini kok perempuan dikit banget ya jumlahnya sampai executive board directornya aja cuma 1% kita lihat masalahnya sekarang masalahnya apa gitu masalahnya ternyata perempuan itu gak siap untuk lingkungan kerja mereka gak nyaman dengan tempat kerja yang maskulin kemudian mereka takut nih diolok-olok sama sesama pekerja yang laki-laki kemudian karena perempuan di lingkungan kerjanya sedikit artinya mereka akan sedikit bimbingan less mentoring nah ini yang paling rempong nih yang paling rempong adalah perempuan sekarang pengennya itu kerjanya city-based job artinya berbasis kota pengen punya kehidupan sosial lebih baik intan kayaknya udah senyum-senyum gitu ya jadi perempuan sekarang kebanyakan dia pengen ini contoh aja ya pengen pasang bulu mata pengen sulam alis sulam bibir pengen ke starbuck tiap hari ya kan pengen foto posting di instagram padahal sebenarnya kalau kita ditambang kerja foto-foto tambang kita juga instagramable kok ini contohnya sebelah kanan ada foto saya cukup instagramable sebenarnya walaupun kalau dibanding sama starbuck emang kalah sih ya terus kita lanjut lagi nih masalahnya apalagi nih perempuannya jumlahnya dikit banget tambang mereka takut dengan jam kerja yang panjang kayak misalnya kita lihat di kontraktor di kontraktor jam kerja jam 6 pagi bisa sampai jam 6 sore artinya jam kerjanya itu lebih panjang daripada perempuan-perempuan yang bekerja di kantor yang berbasis kota yang berbasis kota kan kerjanya cuma 8 jam selesai 8 jam bisa nongkrong ke bioskop ya kan nonton ke 21 atau nongkrong ke starbuck tadi gitu loh terus apalagi nih yang ditakutin sama perempuan-perempuan kita ini mereka takut dengan tanggung jawab pekerjaan yang berat takut dengan kerja yang beresiko takut cedera padahal sebenarnya kalau kita pernah dengar satu kalimat yang menyatakan bahwa high risk high profit artinya iya high risk high profit kalau kamu punya resiko tinggi artinya profit kamu akan lebih gede tambang ini kan salah satu pekerjaan yang punya penghasilan menarik loh terus takut cedera takut cedera yang gak perlu sebenarnya gak perlu diworryin kalau takut cedera selama kamu bekerja di tambang dan ikutin safety regulasi dari company kecelakaan itu bisa dihindari kok gitu loh terus kita lihat lagi kenapa perempuan itu takut gitu loh lingkungan yang yang dianggap lingkungan tambang ini dianggap sulit bagi mereka untuk berkembang hambatan untuk promosi padahal sebenarnya dikembalikan ke mereka lagi saat mereka bisa achievement performance kerja dia bagus dia pasti bisa dapat promosi kemudian berlaku manajer kolega membutuhkan adaptasi toleransi di segala bidang mungkin di sini kebanyakan banyak orang padang ya orang padang kan biasanya kalau ngomong tuh alus terus gak straight to the point kalau orang padang mah ada pepetah petitih baru ke tujuannya padahal sebenarnya kalau kita kerja di tambang begitu tuh gak ada mereka tuh sangat tegas gitu apalagi atasan-atasan kan kalau gak bisa ya gak bisa gak boleh gak boleh ya kamu gak boleh deket-deket eksa kamu bisa cedera ya itu langsung diomongin saat itu gitu loh kadang mereka gak siap untuk itu sih terus yang paling ditakutin perempuan apa pelecehan dan ekskriminasi ya ini sebenarnya dikembalikan kita sendiri sih pelecehan itu kan terjadi karena perempuannya itu sendiri mancing apa enggak gitu loh lanjut ya boleh komentar Intan kalau mau komentar ma lanjut dulu lanjut dulu ya nah ini yang paling agak susah nih kalau misalnya perempuan bekerja di tambang tapi pengen membentuk keluarga sedangkan si froster kita di tambang kita bekerja roster bisa 8 minggu 2 minggu 10 minggu 2 minggu 6 minggu 2 minggu mereka ngerasa si froster ini gak compatible dengan tanggung jawab perawatan anak belum lagi di tempat tambang itu kita gak ada day care gak ada day care tuh child care itu gak ada di lingkungan tambang kemudian merasa juga fasilitas medis gak memadai karena lokasinya terpencil bahwa anak susah dong belum lagi ngerasa di tempat mereka kerja pemberi kerja itu tidak memberi keseimbangan antara kerja dan keluarga gak ada fasilitas untuk asih pemberian asih atau waktu pemompaan untuk ibu dipertimbangkan pada hari kerja belum lagi mereka komplainnya gini misalnya pengen ngambil rapor anak nih nah itu gak ada gak ada toleransi gitu gak ada fleksibel waktu kerja itu untuk acara-acara sekolah selain itu apalagi nih yang dianggap susah untuk membentuk keluarga ditambang yang pertama mereka selanjutnya mereka tuh kayak susah susah di kontek kalau lagi cuti hamil makanya si manajemen jadi kapok kan besok-besok lagi gak mau deh hire orang kalau lagi hamil begini susah ditelepon kalau lagi cuti padahal kerjanya banyak kemudian mereka ngerasa gak ada dukungan keluarga yang tersedia di lokasi terpencil misalnya buat contoh saya pernah kerja di daerah Kenawe Utara itu memang jauh banget sih kita jangankan untuk telpon untuk SMS aja mesti taruh handphone di pohon ya kan kemudian kalau ada bunyi pakai katrol diturunin baru bales gitu loh memang iya remote location itu memang membuat kita ngerasa gak ada dukungan keluarga karena kita berada di remote area kira-kira nih dari semua masalah tadi apa yang harus dirubah dari manajemen atau kita sendiri sebagai perempuan jadi yang yang bisa dilihat mungkin oke sebelum itu kita bahas dulu nih grafik karir grafik karir cowok atau pria grafik karirnya itu bagus banget grafiknya itu bagus gitu loh sedangkan karir perempuan itu dibagi tiga stage yang stage pertama begitu di usia 20 ambisius banget gue pengen kerja gue pengen jadi wanita karir gue pengen berbisnis gue apa itu bagus banget grafiknya bagus tapi begitu usia 30 sampai 40 itu udah mulai galau tuh kayak film-film Korea lah udah mulai galau antara memilih bekerja di rumah menjaga anak begitu-begitu nah di stage 3 mereka mulai membentuk namanya self-affirmacy jadi mulai mastiin diri nih yaudah deh di usia 50 gue kerja aja deh karena kan anak udah pada gede-gede padahal sebenarnya itu momen yang dibilang kita tuh terlambat gitu loh kita melewatkan stage 2 yang sebenarnya di stage 2 itu kita bisa menata karir lebih bagus karena waktu produktifnya perempuan itu kan memang 30-40 itu lah bukan di 50-60 atau 70 tahun sekarang kita lihat perbedaan antara kenapa perempuan itu dianggap berbeda jadi yang pertama kita ngomongin cowok dulu nih kalau cowok itu kan cenderungnya lebih agresif lebih ambisius lebih dominan lebih berani ngambil resiko lebih percaya diri mereka bisa forceful mereka lebih individualistik sedangkan perempuan mereka tuh lebih cenderung kolaboratif emosional intelijen tapi bagus gitu loh kan mereka bisa balancing mereka bisa affection mereka bisa helpful mereka lebih punya rasa simpatik kemudian mereka punya kesadaran sosial dan tinggi dan perempuan punya kelebihan yang luar biasa mereka bisa gentle dan soft dalam berbicara bukan merayu ya bukan merayu ya jadi saat mereka menyampaikan pendapat mereka bisa punya cara trik yang bagus dengan ilmu komunikasi gitu loh ops oke ini kita bahas sekarang mengenai apa yang harus kita consider tentang perbedaan perempuan ini jadi sebenarnya kalau kita lihat perempuan kan misalnya agak ribet dengan lingkungan kerja jadi kalau misalnya dibikir lingkungan kerja itu lebih nyaman untuk perempuan artinya lingkungan kerja itu akan menjadi lingkungan kerja yang nyaman untuk semua kalau cewek nyaman di satu lingkungan kerja semua orang akan nyaman di lingkungan kerja itu oke terus dengan nyaman employee itu nyaman artinya kan employee tenaga kerja itu akan happy kalau mereka happy pasti lebih produktif lebih efisien lebih improve cost oke lanjut terus apa yang bisa dilakukan untuk merubah itu semua merubah paradigma merubah pola berpikir perempuan terhadap dunia tambang yang pertama manajemen harus ngelakuin namanya action plan untuk merubah sistem dan prosesnya apa aja ya harus rekrut lah perempuan sebanyak mungkin lebih banyak perempuan karena tadi dibilang lingkungan kerja yang ada perempuannya itu bikin nyaman kemudian jangan mengisi satu posisi pekerjaan cuma mengandalkan social network jadi misalnya ada satu posisi kosong main plan misalnya kosong terus diisi sama kenalan sendiri aja deh cowok padahal sebenarnya di database AFB banyak karyawan-karyawan atau kandidat-kandidat yang nge-apply itu punya require bagus gitu kemudian kita harus terima yang namanya perempuan yang sedang berkeluarga jadi misalnya mereka bekerja waktu single kemudian mereka resign terus berkeluarga dan kemudian balik lagi bekerja ke perusahaan tambang terima kembali karena kesempatan itu harus diberikan kepada perempuan gitu kemudian kita harus yang namanya mempromosikan lebih banyak perempuan tapi sesuai dengan regulasinya ya jadi misalnya gini sepanjang karirnya dia sepanjang stage karirnya dia performannya bagus sesuai dengan require-nya perusahaan otomatis promosiin gitu LD ini masih banyak yang mau join gimana ya mau diterima dulu ya gimana Kak ini masih banyak yang mau join mau diterima dulu gak gak apa-apa Kak sambil jalan diterima aja ini kan hostnya kan sudah ke Giwang dan ke saya juga oh gitu oke 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 lanjut ya silahkan dilanjutkan terus company atau manajemen harus memprovide yang namanya cleaning kebersihan di area kerja karena perempuan kebanyakan rata-rata malas tuh sama area kerja jorok mereka lebih suka bekerja di lingkungan kerja yang bersih cowok juga begitu sebenarnya cuman perempuan kebanyakan lebih agak sensitif dengan hal-hal yang kotor gitu kemudian manajemen juga harus provide yang namanya pumping facility di area kerja kenapa mesti di provide ya karena kan ada beberapa karyawan perempuan yang memang masih menyusui dan dia butuh fasilitas itu di area kerja kemudian bagaimana cara manajemen merubah pola pikir dengan melihat atau mengukur performa kerja itu tidak berdasarkan jam tapi berdasarkan achievement yang dilakukan oleh karyawan kemudian sebaiknya manajemen juga berhenti mengharapkan perempuan mempromosikan dirinya secara verbal jadi enggak harus pak saya bisa ini lho pak saya bisa ini lho pak manajemen harus berhenti berekspektasi bahwa perempuan itu cuma jago ngomong kemudian ada namanya unfaith maternity leave jadi cuti ketika hamil tapi enggak dibayar padahal sebenarnya best practice-nya mereka cuti itu sebaiknya 12-13 minggu dan mereka berhak mendapatkan full pay dan ini ada satu lagi program yang sudah dijalankan beberapa perusahaan salah satunya ada perusahaan emas di Sumatera Utara dia sudah menjalankan ini namanya paid paternity leave paid paternity leave itu jadi cuti tidak diberikan ke ibu hamil saja tapi diberikan kepada suami-suami pekerja tambang yang istrinya melahirkan jadi dia akan diberikan cuti untuk mendampingi istrinya selama melahirkan kemudian itu jumlahnya panjang ya bukan satu hari dua hari bisa tiga minggu sampai empat minggu tujuannya apa tujuannya hanya untuk equal untuk responsible jadi si suami-suami itu akan tahu bagaimana susahnya seorang ibu saat proses melahirkan dan menjaga anak apalagi kalau itu adalah kelahiran anak pertama gitu nah selain yang dilakukan manajemen untuk bisa merubah pola pikir dan sistem tadi ada yang harus dilakukan kita sebagai perempuan pekerja apa aja nah ini nih pertama yang pasti perempuan pekerja tambang harus improve skill kalau gak improve skill gak punya value kita gak akan bisa dinilai gitu loh kalau gak punya skill kemudian perempuan harus bisa menyembunyikan atau menekan feeling atau pemikiran negatifnya jadi improve lah emotional intelligence nya gak boleh baper-baper no baper-baper gitu loh nah kemudian perempuan harus bisa speak clearly jadi bicara itu jelas dan lantang gak usah ngomong manja-manja di lemah-lembutin atau di kayak childbees gitu loh dan itu akan membuat orang akan lebih menghargai lawan bicaranya kemudian bersikap proaktif lah bersikap proaktif dan mempromosikan diri untuk meng-impress manajemen gitu terus apa lagi yang harus dilakukan perempuan pekerja tambang mereka gak boleh takut yang namanya negosiasi gaji ilustrasinya gini ada duit 100 ribu lecek kotor ya kan ada duit 50 ribu bersih wangi baru deh gitu kemudian yang dipilih yang mana pasti tetap pilihnya yang 100 ribu kenapa 100 ribu itu lebih punya value walaupun dia kotor ya walaupun dia lecek 100 ribu itu lebih punya value ketimbang 50 ribu begitu juga manajemen ngeliat kita sebagai perempuan yang punya skill saat kamu tahu value dirimu sendiri kamu akan tahu berapa nilai yang harus kamu dapatkan jadi kamu kalau memang punya skill ya kamu deserve better gitu mendapatkan gaji yang lebih baik kemudian ini sifatnya jelek perempuan ya suka gosip jadi kalau menurut saya sih secara profesional pekerja perempuan harusnya tidak take comment personally walaupun sebenarnya banyak komen itu ngomonginya personal jadi ini sebaiknya dihindari di lingkungan kerja kemudian perempuan juga harus proaktif jangan terlihat nge-push walaupun sudah punya jabatan tinggi jangan nge-push jangan nge-boshi karena orang tidak suka yang namanya boss yang annoying atau suka nge-boshi mereka lebih butuh leader bukan butuh boss itu dan terakhir saya ini bonus untuk adik-ade yang masih kuliah atau baru selesai pengen tahu kira-kira kalau cari kerja di tambang itu posisinya apa sih kak kita lihat ya nah ini nih memang banyak sih posisi-posisi pekerjaan perempuan di tambang tapi saya jelasinnya hanya beberapa poin aja ya yang pertama yang bisa perempuan kerja di tambang untuk awal karirnya jadi main plan tapi skill apa aja yang dibutuhkan untuk jadi main plan yang pertama perempuan harus ngerti software yang namanya main software itu is emas jadi harus bisa main scape gak bisa main scape harus bisa expat minimal harus dua dari tiga ini lah kalau mau masuk ke tabang batu bara khususnya ya kemudian kalau pengen jadi enviro engineer harus punya sertifikasi skill apa nih kak kamu tuh harus punya yang namanya sertifikat pengawas operasional pertama atau SMKP atau AK3 AK3 itu ahli K3 kalau lebih bagus lagi punya yang namanya penanggung jawab operasional pengolahan air limbah atau disingkat dengan popal kalau safety officer mau kerja jadi safety officer ya minimal punya SMKP atau K3 main produksi juga sama harus punya POP dan POM kalau pengen jadi blaster engineer kayak ada pipit angkatan 2004 kalau gak salah ya dia blaster engineer di CK nah itu minimal punya apa minimal punya namanya kita harus ikut namanya juruludak kursus juruludak kemudian kalau pengen jadi KTT ya ini tiga inilah tiga ini wajib kamu harus punya yang namanya sertifikat pengawas operasional pertama media dan utama kalau misalnya pengen tinggi ini cita-citanya pengen jadi director yaudah director itu minimal kamu punya technical skill kamu punya conceptual skill kamu harus bisa komunikasi dan yang paling penting kamu bisa decision maker decision making skill itu oke sebelum menutup presentasi sedikit yang mau saya cerita mungkin saya jadi storyteller lah biar kayak youtuber ya kan jadi saya akan menceritakan sebuah kisah nih kisahnya kisah nyata soal saya sendiri jadi ceritanya sekitar 9 tahun yang lalu 9 tahun yang lalu saya dalam perjalanan dari airport menuju side project nah dalam di kendaraan itu ada 4 orang 1 driver 1 perempuan HR manager tujuh ke belakang kemudian ada technical support manager di depan dan saya sendiri di belakang saat itu saya baru-baru kerja di tambang jadi bisa dibilang masih kerocomomet lah istilahnya nah dalam perjalanan mereka membahas bagaimana soal KTT itu kok dominannya laki-laki ya terus si HR manager ini ngomonglah ke si technical manager yang perempuan juga dia nanya gini apa gak ada ya KTT perempuan terus saya jawab refleks saat itu saya jawab saya bu jawaban saya itu disambut dengan ketawa oleh mereka berdua tapi ada yang bilang kata-kata itu adalah doa dan itu kejadian lima tahun setelah kejadian itu saya dipercaya pertama kali untuk jadi KTT kemudian saya patut berbangga karena saat pertemuan teknis KTT di Jakarta KTT se-Indonesia saat itu pembicaranya adalah kementerian SDM dan ibu itu saat itu ngomong begini selama saya bekerja 30 tahun di SDM saya belum pernah menemukan KTT perempuan dan akhirnya hari ini kita punya KTT pertama perempuan dan teman-teman tau gak satu ruangan yang berisi orang-orang hebat itu memberi aplaus kepada saya perempuan yang berbadan kecil yang berjuang buat sukses jadi saya pikir buat teman-teman semua kalau pengen sukses harus punya semangat punya usaha yang tinggi terima kasih Terima kasih.